Yo minasan, kali ini Mr.D akan membawakan sebuah cerita non-canon dari fans dan timelinenya saat Falmouth menyerang Tempest Tapi perbedaannya dari infansi ini, Rimuru gelap mata dan mulai menghabisi semua orang di dunia Bagaimana keperingasan Rimuru kali ini? Oke tanpa basa-basi, siapkan cembilan dulu, pasang posisi rebahan, mari kita mulai videonya Jura gen? Yari-yari Invasi Falmouth ke Tempest membuat negara monster yang telah dibangun Rimuru telah musnah Ironisnya saat itu Rimuru telah datang ke negaranya Alhasil dia gini cuma bisa melihat semua bangunan yang hancur dan terbagar Semua rakyat dan para bawahnya yang dia cintai telah menjadi mayat Rimuru berada dalam titik terendahnya Kejadian ini membuat jiwanya dipenuhi kegelapan, pikirannya dipenuhi kebencian Yang ada dalam benaknya hanyalah menghabisi semua orang yang telah meranggut kebahagiaannya Dengan mata yang dipenuhi amarah Rimuru bergumam, mengapa ini terjadi padaku? Mengapa mereka meranggut segala yang berharga untukku? Sial, kerajaan Falmouth Lihat saja, aku akan menghancurkan kalian dari dunia ini Dan ya, setelah itu Hinata, aku akan menghabisimu Kemudian Rimuru menyuruh Grisex menyerap seluruh kota dengan glutoni Setelah mukbang, Rimuru tertidur Selama mau diselip, Rimuru terus dihantui mimpi buruk Perasaan kehilangan apa yang dia cintai Merubah pola pandang Rimuru pada dunia Tiga hari kemudian, Rimuru terbangun dan telah mendapatkan banyak kekuatan barunya Walaupun begitu, Rimuru masih belum puas Karena dia ingin menjadi yang terkuat dan menghabisi semua orang di dunia Lalu kemudian, Rimuru bertanya ke petapa agung atau Grisex Apa yang harus dia lakukan agar mendapatkan kekuatan lebih banyak lagi Petapa agung menjawab, Master memiliki benih Raja Iblis Jika Master mendapatkan 10.000 jiwa manusia Maka Master dapat berevolusi menjadi Drew Demon Lord Mengetahui hal ini, Rimuru langsung terbang menuju wilayah Falmud Di satu sisi, para tentara Falmud sedang bahagia-bahagiannya Mereka merayakan kemenangannya Sementara itu di atas langit, Rimuru menatap mereka dengan tatapan jijik Dan hal itu membuat kemarahan Rimuru semakin memuncak Murga Rimuru menciptakan awan gelap, guntur, serta badai Pada saat berikutnya, suasana meria itu digantikan oleh teror Para tentara Falmud dibombardir dengan cahaya yang sangat menyilaukan Dan dalam sekejap mereka hancur bur Melihat tragedi ini, Rimuru berkata Sekarang, apakah kalian merasakannya? Meskipun telah melampiaskan amarannya, Rimuru masih belum puas Dia pun pergi ke kastil Sesampai di tempat itu, Rimuru dihadang oleh Razen Razen bertanya, siapa kau? Tapi Rimuru tidak merespon pertanyaan Razen Di saat bersamaan, Petapa Agung melaporkan Bahwa Rimuru sudah dapat melakukan Harvest Festival Karena jiwa yang dibutuhkan telah terpenuhi Rimuru menjawab Tolong tunggu sebentar Petapa Agung Aku ingin menyelesaikan pekerjaanku Seketik ada juga di atas langit seluruh kerajaan Falmud Muncul beberapa tetesan air Di satu sisi, Razen mulai emosi karena dikacangin Rimuru Dia pun berkata Berani sekali kau mengepeganku Setelah mengatakan itu, Razen meluncurkan tembakan nuklir Sayangnya serangan itu langsung dimubang oleh Rimuru dengan glutoni Di situ Rimuru berkata Kalian manusia yang telah menyerang negaraku Tebuslah dosa kalian di neraga Dan terimalah murga dewa ini Megiddu Seketik ada juga, Rimuru melepaskan serangannya dari langit Dan dalam sekejap, pemandangan menjadi merah dipenuhi darah Tidak ada satu orang pun di kerajaan Falmud yang hidup Semuanya meninggoy pri Dengan kata lain, Rimuru telah menghabisi 40 juta jiwa Wow, angka yang sangat fantastis Lalu kemudian, suara dunia memberitahu Kalau Rimuru telah memenuhi persyaratan Memulai evolusi menjadi True Demon Lore Dan tak berselang lama, Rimuru tertidur Selama evolusi ini, Rimuru mendapatkan ultimate skill Belzebub Lore of Glutoni Tidak lama kemudian, Petapa Agung berevolusi menjadi ultimate skill Wisdom King Raphael Diketahui, karena evolusi Rimuru cuma memakan 10.000 jiwa Raphael merasa, jiwa-jiwa yang tersisa harus bisa digunakan seefisien mungkin Maka dari itu, Raphael menyerap semuanya demi menciptakan skill baru Dan terciptalah ultimate skill Hatred God Anteros Ini adalah skill dari inkarnasi kebencian Jadi semakin banyak kebencian yang dimiliki Rimuru Semakin OP pula Rimuru Tidak hanya itu saja, Rimuru juga dapat mengumpulkan kebencian siapapun di sekitarnya Untuk menjadi sumber kekuatannya Dengan membuat dunia yang dipenuhi kebencian Rimuru akan mengendalikan seluruh dunia ini Untuk sementara, Rimuru akan tertidur selama proses evolusinya Dan Raphael bertugas menjaganya Dua hari telah berlalu dan Rimuru sudah terbangun dari tidur evolusinya Sejenak Rimuru melihat sekitar Dimana Falmut sudah seperti kota mati Ya, tidak ada seorang pun di sana Meskipun telah menciptakan tragedi yang melenyapkan 40 juta jiwa Rimuru tak merasakan apa-apa Tak ada rasa menyesal sedikitpun Dan tak ada yang bisa menghentikan kebencian dalam diri Rimuru Dia ingin menghabisi lebih banyak manusia lagi Lantas Rimuru bertanya ke Raphael Apa yang terjadi selama Rimuru tertidur Dan dimana mayat-mayat mereka semua Raphael menjelaskan Kalau mayat-mayat tersebut digunakan untuk membuat skill baru Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi Dengan muka data Rimuru menjawab Oh, arigato Raphael-san Ngomong-ngomong Raphael-san Gua rasa kau sedikit berbeda Lantas Raphael ngasih tahu Kalau dia telah berevolusi dari unique skill menjadi ultimate skill Kemudian Rimuru bertanya lagi Jadi apa yang bisa kau lakukan sekarang Raphael-san? Raphael menjawab Tidak ada satu pertanyaan pun yang tidak bisa saya jawab Master Rimuru membalas lagi Sungguh? Kalau begitu, katakan padaku Siapa yang terkuat sekarang Antara aku atau Hinata Sakaguchi Menurut Raphael Master gini memiliki banyak skill yang kuat Dan teknik berpedang Anda jauh lebih mumpuni daripada sebelumnya Dengan kata lain Master Anda sekarang mampu mengalahkan Hinata Sakaguchi Mendengar itu, Rimuru menganggukkan kepalanya Sejenak Rimuru bergumam Mau kemana dia sekarang Karena Tempes beserta bawahnya saja sudah lenyap Rimuru benar-benar tak memiliki satupun rumah untuk dirinya pulang Mengesampingkan hal ini, Rimuru meminta Raphael Untuk membuatkan sebuah pakaian untuknya Karena sejak selesai evolusi Rimuru dari tadi tidak memakai pakaian Di satu sisi, Raphael langsung mengabulkan keinginan Masternya Dengan menggunakan extra skill Glattus Smacking Raphael menciptakan gabut hitam menyeliputi tubuh Rimuru Dan dalam sekejap setelah gabut itu menghilang Rimuru sudah memakai pakaian hitam dengan sedikit warna emas Sebelum ke Luberios Rimuru terbang menuju Duargon Setelah 10 menit berlalu Rimuru telah sampai di sana Dengan santai, Rimuru berjalan menyapa para penjaga Dan kemudian bertemulah Rimuru dengan raja berewok Gazelle Sonak saja saat melihat kehadiran Rimuru mata Gazelle melongo Gazelle mengira Rimuru telah meninggoy karena invasi Falmud Gazelle bertanya Rimuru, bagaimana caramu masih bisa hidup? Dengan tatapan dingin, Rimuru menjawab Aku tidak berada di kota saat invasi itu terjadi Lantas Gazelle ingin tahu Apa alasan Rimuru ke sini Dan Rimuru menjelaskan kalau dia ingin Gazelle membantunya Menghancurkan gereja suci barat Luberios Ketika mendengar itu mata Gazelle shock Sejenak Gazelle terdiam mematung Dia tidak percaya sosok lugu yang dia kenal Sekarang menjadi tirani yang sangat menakutkan Gazelle yang heran dia bertanya Apa motifmu melakukan ini Rimuru? Dan Rimuru pun menjawab Mereka telah melakukan dosa Jadi mereka harus membayar semua ini Tentu saja saat mengetahui hal itu Gazelle menolak untuk membantu Bagi Gazelle, sosok di depannya Tidak bisa dia percaya lagi Karena Rimuru telah berubah 180 derajat Dalam diamnya Rimuru sudah menduga hal ini Ya, Gazelle tidak akan tahu Apa yang dia rasakan Lantas Rimuru pun bertanya pada Raphael Raphael Zan, beritahu aku Cara mendapatkan lebih banyak kekuatan Dan Raphael ngasih tahu Cara paling efektif adalah Memukbang segalanya dengan ultimate skill Beli Zobab Seketika dia juga senyuman terbentuk di wajah Rimuru Di depan Gazelle, Rimuru terdawa Wah ha 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 Apakah dengan ini kau memutuskan Untuk mengkhianatiku Raza Gazelle Kalau begitu, lenyaplah dan jadilah kekuatanku Sayonara, prewo Aktifkan Beli Zobab Dan dalam sekejap Armet Nesun Dwargon Tercakup dalam ejicul Dan mulai terserap dalam satu titik Tentunya Raza Gazelle disini Gak tinggal diam gitu aja, pre Dia langsung mengeluarkan pedangnya Dan mencoba menebas Rimuru Tapi sayangnya Cerot Sebelum pedang Gazelle Menyentuh leher Rimuru Rimuru yang lebih dulu Menebas Gazelle Sementara itu Ketika warga tahu Rimuru telah menghabisi rajanya Semua orang mulai menatap Rimuru Dengan kebencian Dan hal ini membuat Rimuru Semakin overpower Sehingga proses mukbang Rimuru Kepada seluruh negara Dwargon Semakin cepat Dan seketika itu juga Seratus juta jiwa lenyap Bayangkan Hanya dalam empat hari saja Dua negara terpenting di dunia Dan seratus empat puluh juta jiwa lenyap Di tangan inkarnasi ganjuran Rimuru Tempesto Ketika melihat semua ini Tidak ada rasa bersalah Dalam diri Rimuru Malahan dia tertawa Seperti orang gila Namun tawa gila Rimuru berhenti Karena tiba-tiba Veldora membawanya Ke sebuah tempat yang gelap Di sini Veldora khawatir Dengan perubahan sikap kawannya Makanya dia ingin memastikan Melalui mata kepalanya sendiri Dan berbicara empat mata Tapi nampaknya Veldora telah mengambil Keputusan yang salah Di satu sisi Rimuru bergumam Dimana aku? Siapa yang berani Mengganggu kegembiraanku? Lantas ketika tahu Orang di depannya Veldora Wajah Rimuru jadi sumringa Atau gembira Rimuru bertanya Apa yang kau inginkan Veldora? Sejenak Veldora menyuruh Rimuru Untuk tenang dulu Tentunya Rimuru heran Rimuru menjawab Ngacahlah buduh Tidakkah kau melakukan hal yang sama Kalau kau sedang mengamu? Mendengar itu Veldora pun sedar diri Namun Veldora mengingatkan Jika Rimuru terus seperti ini Maka dunia bisa hancur Disini suasana semakin memanas Dan tetapan Rimuru jadi semakin jinis Kepada Veldora Dalam diamnya Rimuru bergumam Apa yang dia katakan? Sejak kapan naga kekanakan-kanakan ini Berbicara tentang kedamaian Lantas disitu Rimuru bertanya Rafael lesen Akankah Veldora dapat memberiku lebih banyak kekuatan? Dan Rafael menjawab Ya benar master Dengan mukbang Veldora Anda akan mendapatkan ultimate skill Strom King Veldora Dan Anda juga dapat berevolusi menjadi True Dragon Ketika mendengar itu Wajah Rimuru dipenuhi senyuman bisikopat Dalam segi pandang Veldora Senyuman Rimuru terlihat mencurigakan Gak lama kemudian Rimuru mengeluarkan rantai Untuk menahan Veldora Apa yang kau lakukan Rimuru? Ucap Veldora Dengan senyum psikopat Rimuru menjawab Aku ingin mendapatkan lebih banyak kekuatan Veldoya Kemudian Boom Rimuru berubah jadi tubuh selimnya Dan mulai memukbang Veldora Entah kenapa Veldora pasrah aja Bri gak ada perlawanan Dia memejamkan matanya dan menerima takdirnya Saat melakukan mukbang Tubuh Rimuru bersinar Gak lama setelah itu Suara dunia mengkonfirmasi Bahwa individu Rimuru Tempes Dapat memulai evolusi menjadi True Dragon atau Ultimate Slam Ketika evolusi telah selesai Rimuru membuka matanya Dan dia merasa gag bahwa aura yang sangat padat Dalam tubuhnya Dapat mengubah segala di sekitarnya Rimuru lantas bertanya Katakan seberapa kuat aku sekarang Raphael Sun Raphael pun menjawab Tidak ada seorang pun yang memiliki skill lebih kuat daripada Master Tapi dalam segi kekuatan Demon Lore Milim masih satu tingkat di atas Anda Master Mendengar itu Rimuru heran Kenapa Milim bisa sekuat itu Raphael menjelaskan Kalau Demon Lore Milim memiliki Magical Spirit Reactor Sehingga memungkinkan penggunanya dapat menyerap Magical terus menerus Tanpa sadar hari mulai gelap Yang berarti hari sudah malam Di satu sisi Rimuru berkata Raphael Sun Kau selalu bersamaku sejak awal Aku tahu aku bisa mempercayimu Jadi untuk menunjukkan rasa terima kasihku Aku ingin memberimu nama Gel Seketika ada juga Suara dunia mengkonfirmasi Evolusi ultimate skill Raphael menjadi Manas Gel Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.